Oke, sebelum mulai video ini, saya mau berterima kasih dulu untuk brosis kalian yang sudah bikin channel ini punya 10.000 subscriber. Mohon maaf kalau saya belum bisa kasih giveaway atau sesuatu yang berharga buat hadiah buat kalian semua, tapi ya mudah-mudahan kedepannya channel ini makin berkembang, makin konsisten, dan bisa kasih sesuatu untuk kalian semua. Oke, back to topic. Waktu saya mempublis video soal Weekly Motorcycle News, waktu itu ada beberapa komentar terkait soal Suzuki yang nggak bikin motor all new di tahun ini. Alasannya karena mereka menemukan kalau misalnya Haojue Suzuki di Cina itu mempersiapkan skuter Matic 150cc. Dan karena motor tersebut, orang-orang langsung mengkait-kaitkannya dengan Suzuki Burkman lokal yang kabarnya emang sedang dipersiapkan oleh Suzuki. So, apakah ini bener Suzuki Burkman lokal atau bukan? Nah, kita bahas di enotologi kesempatan kali ini. Kita jawab pertanyaan yang pertama. Benerkah ini Suzuki Burkman 180? Nah, kalau kita lihat di situs aslinya di new motor Cina, motor ini keluaran Haojue dengan kode HJ150T28. Jadi kalau ada artikel atau berita yang menyebutkan kalau ini Suzuki Burkman 180, saya bakal tanya balik dulu, ini dapet info dari mana ya? Soalnya Suzuki Burkman itu punya kode produk AN atau UH, sementara yang ini kode produknya HJ. Nah, udah jauh kan? Dan yang kedua, dapet kubiknya 180cc itu dari mana ya? Soalnya motor ini punya kapasitas 150, dilihat dari kodenya HJ150T28. Terus dapet Suzuki Burkman 180 itu dari mana? Pertanyaan kedua, apakah benar ini bakal jadi desain yang dipakai oleh Suzuki Burkman lokal? Nah, kalau kita lihat soal bocoran patent yang sudah ada di situs new motor Cina, saya nggak bakal mau mengelak kalau motor ini emang benar punya desain yang benar-benar keren banget. Modelnya itu kelihatan rapi dan dinamis, nggak kayak Yamaha N-Max yang kelihatan bulet-bulet, dan nggak juga kelihatan terlalu lancip tapi kembung kayak Honda PGX lokal. Oleh karena itu, nggak heran kalau banyak orang yang kepengen motor ini jadi Burkman versi lokal. Masuk akal sih. Tapi meskipun desainnya keren, belum tentu juga ini bakal jadi desain Suzuki Burkman lokal yang diproduksi oleh Suzuki Indonesia. Kenapa? Nah, karena kalau kita lihat secara garis desain keseluruhan yang dipakai oleh Haujue HJ150 ini, desainnya itu punya banyak banget perbedaan dengan Suzuki Burkman series. Kalau misalnya Maxi Scooter Haujue ini pakai desain yang dinamis dan keren, Suzuki Burkman series itu punya garis desain yang lebih mengarah ke elegan dan cool. Kalian bisa lihat contohnya di perbandingan desain antara Haujue HJ150 dan Suzuki Burkman 400 yang paling terbaru ini. Beda banget kan? Apalagi kalau kita telah lebih lanjut, Maxi Scooter Haujue ini emang lebih mirip motor-motor keluaran Haujue yang ada di Cina. Contohnya kayak Haujue DR160, DR160S, dan DR300 yang baru aja diperkenalkan. Jadi kalau ada yang bilang kalau Haujue HJ150 ini mirip Suzuki Burkman, itu dari mana ya? Karena secara konsep desain emang udah jauh banget perbedaannya dengan Suzuki Burkman. Jujur aja garis desain seperti ini lebih mirip Honda PCX. Awas ya ketimbang Suzuki Burkman series. Pertanyaan ketiga. Jadi Haujue dan Suzuki itu brand yang berbeda ya Kang Eno? Kalau ditanya begitu, saya bakal jawab iya. Saya nggak bakal bahas secara detail disini. Kayaknya saya juga nggak punya hubungan dengan bosnya Haujue atau bosnya Suzuki Motorco dari Jepang. Tapi saya bakal bahas kedua perbedaan antara Haujue dan Haujue Suzuki di pasar Cina. Perbedaan yang pertama, brand Haujue itu dipegang oleh Jiangmen Da Chang Jiang Group, alias anak perusahaan Haujue Holdings Pusat. Sementara brand Haujue Suzuki atau yang kalian kenal di Indonesia sebagai motor Suzuki bikinan Cina, kayak Inazuma contohnya, itu merupakan perusahaan joint venture antara Haujue Holdings dan Suzuki Motorco Jepang. Jadi berdasarkan kepemilikan, beda. Yang kedua, kalau misalnya kalian pikir motor Haujue itu sama aja sama Suzuki atau motor Suzuki itu juga sama dengan motor Haujue di Cina, itu salah besar. Karena kalau kita lihat line up produk yang dimiliki oleh Haujue atau Suzuki, itu beda jauh banget. Motor-motor terbaru kayak DR160, DR160S, dan DR300 yang speknya banyak dapet pujian di Indonesia, itu nggak ada di line up Suzuki. Dan motor Suzuki yang dirilis di Cina, kayak Suzuki DL250 atau Visrom 250, kemudian GSX-R250, itu juga nggak ada di line up Haujue. Jadi secara produk, keduanya ini beda. Haujue punya produk sendiri, Suzuki juga punya produk sendiri. Perbedaan yang ketiga, kalau dulunya Haujue ini sering pakai basis mesin dan sasis punya Suzuki, sekarang Haujue itu sudah punya basis mesin dan sasis pengembangan sendiri. Meskipun masih ada produk yang sama-sama 125cc atau 150cc, tapi produk Haujue ini jauh lebih modern secara desain. Dan secara detail pun, motor Haujue ini setingkat lebih baik dibanding motor Suzuki yang kesannya belum bisa move on dari era 2000an. Contohnya kayak Suzuki Thunder 50 dan Haujue 150cc. Atau Suzuki GZ150 Cruiser dan TR150 yang keluaran Haujue. Beda banget kan? Kalau buat orang yang sudah ke doktrin kalau produk Haujue itu sama dengan produk Suzuki, mungkin bakal ngira motor ini tuh sama. Padahal kalau kita lihat secara detail, itu beda jauh banget. Kemudian yang terakhir, line produksinya juga beda. Kalau motor Haujue itu diproduksi di plan provinsi Guangdong dan ditujukan khusus untuk pasar domestik Cina, sementara kalau misalnya brand Haujue Suzuki ini diproduksi di plan provinsi Jiangsu. Jadi baik secara kepemilikan, brand, plan produksi, sampai ke line up produk juga semuanya antara Haujue dan Suzuki itu nggak ada yang sama. Semuanya berbeda. Yang kelima, jadi ini bukan Suzuki Brookman 180 versi lokal gitu? Kalau melihat dari fakta-fakta yang sudah saya sebutkan tadi, jelas patent Haujue HJ150T ini bukan merupakan Suzuki Brookman versi 180cc. Karena ini merupakan produk punya Haujue, bukan Suzuki. Ingat, Haujue dan Suzuki itu beda ya. Ditambah lagi fakta selanjutnya kalau misalnya produk ini bakal diproduksi di Cina. Jadi kalau misalnya mau dibawa ke Indonesia, otomatis harus lewat impor, baik itu secara CKD ataupun CBU. Dan itu masalahnya. Harganya bakal jadi melambung tinggi. Dan mungkin nggak bisa lagi melawan positioning harga yang sekarang diisi oleh PCX lokal dan Yamaha N-Max di kisaran 26-27 jutaan. Tapi to be fair, saya juga nggak mau bilang Suzuki ini nggak produksi Suzuki Brookman lokal. Karena biar bagaimanapun juga, Suzuki memang faktanya butuh Maxi Scooter 150cc dan harus diproduksi cara lokal. Dan kalau emang Suzuki nggak pakai basis Haujue HJ150T ini, otomatis kita bakal harus menunggu lebih lama lagi. Karena development Maxi Scooter 150cc itu jelas bukan sesuatu yang gampang. Karena seperti yang sudah dijelaskan di Weekly Motorcycle News sebelumnya, Suzuki memang nggak punya basis apapun di segmen ini. Sebenarnya Suzuki juga punya basis Maxi Scooter 150cc. Tapi itu udah lama banget di Suzuki Avenis 150. Tapi ya karena teknologinya lawas dan produknya juga produk lawas, jadi susah banget kayaknya buat direbor jadi versi modern. Karena harus dirombak total dari nol. Hmm, kalau kita ada kesempatan mungkin saya juga bakal bahas Maxi Scooter legend dari Suzuki ini di sesi historical lesson. Next, mungkin didatengin secara impor gitu Kang Eno? Hmm, seperti yang sudah saya bilang barusan, mendatangkan produk Haujue ini ke Indonesia bukan sesuatu yang gampang. Masalah pertama seperti yang sudah saya bilang tadi, ini harus didatengin secara impor, secara CBO atau CKD. Dan itu bakal menyebabkan harganya jadi menambung tinggi. Problem yang kedua, produk Haujue di Cina itu nggak pernah diekspor ke luar negeri dengan brand Suzuki. Karena kalau misalnya kita lihat di negara manapun, kalau misalnya ada motor Haujue yang diekspor ke luar negeri, pasti brandnya tetap Haujue, bukan Suzuki. Sementara motor Suzuki yang diekspor ke luar negeri dari Cina kayak Suzuki Inazuma, Suzuki GSX 250R, atau Suzuki Vistrom 250, itu semuanya diproduksi di plan Haujue Suzuki. Bukan produknya Haujue. Bahkan di pasar Vietnam sekalipun, yang emang kental banget nuansa produk Haujue Suzuki Cina, itu saya nggak nemu produk Haujue yang dijual di sana dengan merek Suzuki. Mungkin kalau kalian nemu ada motor Haujue yang dijual dengan brand Suzuki di pasar Amerika Latin atau di mana, kabari saya aja. Mungkin saya bisa edit sedikit video ini. Dan problem yang ketiga, biasanya konsumen Indonesia itu suka skeptis dengan sesuatu yang berlabel made in China. Apalagi selama ini Suzuki dikenal dengan brand yang didewakan-dewakan soal build quality dan durability-nya yang luar biasa. Nah kalau misalnya mereka gambling dengan mengimpor Haujue Haji 150 yang berstatus made in China, otomatis ini bakal dapet persepsi yang berbeda baik itu dari konsumen loyal Suzuki, ataupun konsumen baru yang pengen beli matik 150cc dari Suzuki. Meskipun demikian, saya mau ngingetin lagi kalau misalnya di dunia bisnis itu nggak ada sesuatu pun yang mustahil. Karena selama ada duit, semuanya bisa. Well, apapun kesimpulan yang bakal diambil oleh Suzuki Indonesia nanti, baik itu memproduksi Burkman secara mandiri atau ngambil dari basis Haujue Haji 150 ini, saya sih kemengenya semua berjalan dengan lancar, produknya sesuai spek, dan yang paling penting, jangan kelamaan.